PDIP langsung berembuk soal strategi Pilkada DKI Jakarta, usai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru terkait ambang batas di Pilkada Serentak 2024. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut partainya langsung berembuk untuk membahas strategi Pilkada DKI Jakarta. Gilbert mengatakan pihaknya sedang membahas hal tersebut dan belum pada tahapan kesimpulan. Partai yang dinahkodai Ketua Umum Megawati Soekarno Putri itu akan terus berupaya maksimal agar hak rakyat untuk memilih yang terbaik tidak dikebili oleh sekelompok gerombolan pembunuh demokrasi. Sementara itu, jurubicara Anis Iwan Tarigan mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan tersebut. Dia mengatakan sehingga warga Jakarta mempunyai pilihan calon pemimpin yang terbaik buat Jakarta. Diketahui MK menetapkan putusan nomor 60 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon atau paslon Pilkada Serentak 2024. Soal satu isinya, parpol di provinsi dengan penduduk 6 juta jiwa hingga 12 juta jiwa bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5 persen. Dengan begitu, PDIP bisa mengusung kandidat sendiri pada Pilgub Jakarta 2024. Pasalah PDIP meraih 15 kursi dari total 106 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024 hingga 2029. Pilihan 2024, Hasto menyebut tunggu tanggal mainnya. Mahkamah Konstitusi hari ini mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Glora soal Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan parpol peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Terima kasih suara rakyat didengarkan dan PDIP perjuangan akan menyatu, semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Semoga kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat, ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Dibadu-ibadu peluang Mas Anis dengan Pak Ender gimana Pak? Ya menamanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Terima kasih.